Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang kita akan ambil dari kitab Samuel ya. Dari satu Samuel pasal yang pertama, kisah tentang Hana. Nah ceritanya yaitu suatu hari tentang seorang Bapak Elkana yang memiliki istri dua. Dan kemudian dari situ kita akan melihat bagaimana terjadi konflik dalam rumah tangga yang mengakibatkan Hana pada waktu itu sakit hati. Dan menghadapi sebuah persoalan yang begitu ya menyedihkan sekali gitu. Nah kemudian ketika ada persoalan apa yang akan dilakukan Hana? Ini akan jadi poin penting sebagai pembelajaran bagi kita. Karena kita ketika masih hidup dunia ini, kita pasti akan menghadapi yang namanya persoalan dan pergumulan. Masalah. Baik masalah yang ada di kantor, masalah yang ada di rumah tangga, masalah yang ada di lingkungan mungkin, masyarakat. Masalah apapun itu baik tentang anak, tentang suami, tentang istri, tentang segala sesuatu. Banyak sekali masalah yang akan kita hadapi. Tapi persoalannya, pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan ketika menghadapi persoalan semacam ini? Mari kita akan belajar dari Ibu Hana ketika menghadapi persoalan ini. Dalam satu sambungil pasal yang pertama dikatakan di sini ada seorang laki-laki dari Ramathim Sofim. Dari pegunungan Efraim namanya Elkana bin Yeruham bin Elihu bin Tohu bin Suf seorang Efraim. Orang ini mempunyai dua istri, yang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Sampai di sini kita lihat bagaimana Elkana ini memiliki istri dua. Tapi yang namanya istri dua ya pasti persoalan banyak. Makanya kenapa poligami itu dilarang? Tapi yang namanya orang pala batu, suka punya istri dua, akhirnya dia bikin. Tapi bukan berarti ini dijadikan rujukan untuk kita diizinkan untuk poligami. Itu jelas nggak boleh. Nah persoalan mulai muncul di sini, latar belakangnya adalah ketika Penina dan Hana itu yang merupakan sama-sama istrinya Elkana. Penina memiliki seorang anak, Hana enggak. Nah kalau kita renungkan di sini, kira-kira apa yang teman-teman bisa tangkap? Persoalan apa yang akan muncul? Ya jelas, persoalannya adalah Penina pasti merasa lebih berhasil menjadi seorang ibu karena dia memiliki anak. Sedangkan Hana dia tidak memiliki anak. Dia tidak punya anak dan pasti dia dianggap gagal. Kita akan lihat di ayat ketiga. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta di alam silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hovni, dan Pinyas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban diberikannya lah kepada Penina, istrinya, dan kepada semua anak-anaknya laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana. Jadi Elkana ini sebenarnya lebih sayang Hana dibandingkan Penina. Tetapi bagian dari persembahan lebih banyak dikasih kepada Penina karena Penina memiliki anak. Sedangkan Hana tidak. Ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian. Sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Nah disini dia sudah seperti semacam merasa diperlakukan tidak adil. Kok kenapa Penina dikasih bagian yang banyak? Hampir setengah lah istilahnya. Kenapa kok Hana hanya dapat sedikit? Karena dia tidak memiliki seorang anak. Selain perlakuan yang tidak adil yang didapat dari Elkana itu. Ternyata Hana juga merasa tertekan ketika Penina dia selalu menghina Hana. Di ayat yang ke-6. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar. Karena Tuhan telah menutup kandungannya. Perhatikan disitu Tuhan sudah menutup kandungannya. Nah kalau melihat disini menutup kandungannya dan kemudian madunya selalu menyakiti hatinya. Supaya ia gusar. Jadi memang posisinya waktu itu mereka galau. Sorry bukan mereka. Dia galau. Hana galau. Dia gusar. Karena disakitin terus sama madunya. Saya tidak bisa bayangkan ya. Kalau di film-film Indonesia itu kan. Bagaimana dihina. Dia bilang ah kamu gak bisa bikin punya anak. Kamu gak bisa gak jadi istri yang berhasil dan lain-lain. Tentunya itu pedih hatinya kan. Teman-teman aja lah dibully contohnya. Wah bajunya jelek. Sudah sakit hati kan. Apalagi ini bilang seperti ini. Ini adalah malah salah yang sangat sensitif. Maka jangan pernah menanyai orang yang belum punya anak. Tanyain. Eh kapan punya anak dan lain-lain. Enggak. Tolong jaga perasaan mereka. Di sini. Tidak bisa dijaga perasaannya. Karena madunya. Atau di sini penina menyakiti terus Hana. Hatinya pedih. Kemudian di ayat ke tujuh dikatakan. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan. Penina menyakiti hati Hana. Sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Perhatikan bagaimana kesedihan dari Hana ini. Bahkan dia tidak mau makan. Dia menangis terus-menerus. Karena bertahun-tarhun terus-menerus hati Hana disakiti oleh Penina. Dan tidak ada pembelaan sebenarnya dari Elkana. Mungkin kalau Elkana pada waktu itu membela Hana. Itu mungkin masih semacam ada kesejukan hati lah mungkin ya. Wah masih ada yang bela saya, suami saya misalnya gitu. Tapi di sini justru enggak teman-teman. Kita akan lihat lagi ya. Ayat 8. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya. Hana, Hana. Mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Nah, coba perhatikan. Apa enggak makin sakit hati dari Hana ini mendengar perkataan Elkana? Bukan dibelain. Bukan dikasih kekuatan. Tapi dengan pedenya dia bilang. Kan cukup aku aja. Engkau penting kamu punya anak. Kan aku cukup untuk kamu. Lebih penting dari 10 anak. Wah ini anggap sepilih sekali perasaan wanita ini. Tapi yang jelas sampai di sini tentunya hatinya pedih. Saudara-saudara, kita kalau lihat ini. Sudah enggak ada dukungan. Dia merasa hatinya pedih, sakit. Kemana lagi dia akan mengungkapkan itu? Mau curhat sama suaminya enggak bisa. Mau curhat sama pendinya jelas enggak bisa dia menyakitin. Mau curhat sama anak juga enggak ada anak. Dia dalam kondisi yang begitu parah. Parah banget. Lalu apa yang dilakukan oleh Hana? Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di silo. Berdiri lah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu baik suci Tuhan. Dan dengan hati pedih. Tolong garis bawai. Dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Hana meluapkan kesedihannya dengan berdoa kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, Tuhan adalah tempat di mana kita berteduh. Di mana kita mencari ketika kita dalam persoalan. Kita mengatakan semua isi hati kita persoalan masalah di hadapan Tuhan. Karena Tuhan adalah sahabat yang setiang tidak pernah menyakiti kita. Di sini dengan hati pedih, dengan hati sangat sedih, Hana datang menghadap kepada Tuhan. Dan dia mengatakan di situ apa yang menjadi kepedihan dari hatinya. Dan bahkan dikatakan sambil menangis terseduh-seduh. Ayat 11 Samuel lahir dari doa dan ungkapan curhat kepedihan dari Hana kepada Tuhan. Samuel yang pada akhirnya menjadi orang yang besar bahkan sampai mati dia menjadi pelayan Tuhan yang setia. Tapi yang saya mau soroti bagaimana Hana berdoa di hadapan Tuhan memberikan kelukesahnya kepada Tuhan. Nah saudara yang terkasih, apa masalah Anda saat ini? Saya tidak tahu masalah Anda, persoalan Anda. Saya pun memiliki masalah saya sendiri. Daripada saya menghabiskan waktu untuk mabuk-mabuk, melampiaskan diri, memakai mungkin narkoba untuk menghilangkan stres, masalah, dan persoalan. Karena lebih baik, lebih jauh baik daripada itu, kita datang di hadapan Tuhan untuk berdoa. Karena dalam ungkapan doa itu, Tuhan akan mendengarkan kesedihan kita. Dan Tuhan akan menolong kita lepas dari semua persoalan yang ada. Bukan justru mencari jalan pintas menyelesaikannya. Saya sangat sedih ketika mendengar di Jepang, bahkan di Indonesia, dan di Korea, banyak orang-orang yang akhirnya mengakhiri hidupnya. Mereka membunuh dirinya sendiri karena mereka mendapatkan bulian, mendapatkan cacimaki, hinaan dari orang lain. Dan dia tidak dapat menanggungnya. Bukankah hal ini mengenaskan ketika ada persoalan tidak tahu mau kemana dan kemudian membunuh dirinya sendiri? Apakah persoalan selesai sampai situ? Apakah setelah kita bunuh diri dan mati, kita tidak menghadap lagi ke neraka? Wah, tidak ada yang bisa jamin. Tentunya bukan mengakhiri hidup menjadi penyelesaian atas persoalan, justru itu menambah persoalan baru. Tetapi yang harus kita lakukan adalah datang kepada Tuhan. Saat ini ketika saudara, bapak, ibu semua yang ada di rumah sedang dalam persoalan masalah. Saya rindu bapak, ibu semuanya untuk mau datang kepada Tuhan. Dan saya rindu juga untuk mendoakan bapak, ibu semuanya supaya boleh terlepas dari persoalan yang ada. Mari berdoa di rumah, ikutin saya berdoa. Saya akan mendoakan bapak, ibu dari sini. Bapak yang di surga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan hari ini. Kami berdoa untuk bapak, ibu semuanya yang ada di rumah yang saat ini dengan sungguh-sungguh mau datang kepadamu. Yang sedang dalam masalah, terbelit masalah ekonomi, terbelit masalah keluarga, rumah tangga, masalah pekerjaan, dan lain-lain. Tapi kami berdoa, hamba berdoa supaya engkau yang mendengarkan setiap kelukesan mereka dan engkau yang menjawab sesuai waktu dan gandakmu. Beri kedamaian hati, ketenangan hati untuk dapat menyelesaikan setiap persoalan satu per satu. Kau sertai dan engkau akan memberkati semuanya. Lepaskan dari masalah ini Tuhan Yesus dan biarlah mereka semakin bertumbuh di dalammu dan semakin beriman kepada engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.